halo halo semuanya balik lagi di channel kodadil cocek oke selamat gini hari teman-teman seperti yang kalian lihat di depan kita udah ada si Jamel mode road race cuy jadi sore ini gua mau bawa Jamel lagi ke bengkel ya ke bengkel Amel tentunya dan kenapa ini motor bisa sampai ke rumah gua karena ini motor tuh udah nggak ada kickshutternya jadi kemungkinan Amel untuk nyala ini tuh susah dan ini tuh mau dibawa keruko karena ada beberapa revisi ya teman-teman kemarin udah dibawa latihan sama Ahmad Saugi mungkin teman-teman yang sering ngikutin event road race tahu kali ya orangnya kalau gua baru kenal kemarin sih ya jadi ini mode road race si Jamel body-body belum dipasang karena ya kalau buat latihan katanya jangan dipasang dulu body-body nya karena kalau nanti amit-amit crash itu ya enggak merusaklah bodinya gitu temen-temen ya kalau thank you ya udah udah pasti harus dipasang gitu karena bahan bakar gitu dan ini motor tuh udah total loss jadi dia ini pakai baterai bukan aki sih namanya lithium apa ya kalau nggak salah pakai lithium dan ini udah total loss ya jadi pengapian udah nggak AC DC lagi eh DC sih jatuhnya ya DC tapi udah nggak ada 10 pengisiannya ini motor ada revisi di rem depan terus rem belakang juga ini masih kurang pakem cuy malah nggak ngerem sih waktu gua bawa balik dari gading ini tuh nggak ngerem sama sekali malah eh eh jadi ini nyalain harus didorong dan ini gua pakai sendal karena nanti di sana eh di sana tuh cuma apa ya ya benerin benerin revisi revisi yang lagi tuh sini gua mau bantu amel aja ya enggak hehehe oke ya sepertinya lah semoga bisa langsung jalan ya teman-temannya nah ini cut offnya jadi kalau dinyalain nah ini ada nyara-nyara di sana oke langsung kita dorong set hai ah belum belum anjir gua lupa kerana cuy oke bisa yuk sebelum masih belum akhirnya lah juga waduh kampret kirim dan netral tapi tapi ini udah nyala jadi lebih gampang aduh sorry banget nih nafas gua masih ngosong cuy kayaknya udah bisa langsung jalan nih iya emang diperuntukkan untuk road race dan sirkuit karting ya jadi di power bawahnya tuh di melimpah gitu ya teman-teman ya tapi tetap aja power atasnya juga diperhitungkan jangan sampai kedodoran gitu ya parah sih ini set pergantian gigi lompat-lompat gitu loh padahal ini ya kebanyakan part standar modif gitu loh karena kan ikutin regulasi juga ya nggak boleh pakai part racing kenal pot pun standar bobok kalau untuk sistem ini ah suplai suplai bak suplai kelistrikan mungkin dibebasin ya saya maksudnya dari baterai atau enggak pakainya aki gitu kalau ini kan lithium ini baterai ya jatuhnya yaitu dicas dan golat kasannya tuh canggih bener bisa mode fast charging itu kayak handphone-handphone zaman sekarang satu hal lagi yang bikin gua apa ya panik ya selama perjalanan ini karena ini motor ya udah jelas-jelas melanggar lalu lintas enggak ada Lampung ada sepion semoga aman ya teman-teman ya itu mau emang motornya diperuntukkan untuk rotres gitu bukan untuk harian dan semoga juga bahan bakarnya cukup nih karena gua enggak dibekelin oleh samping dan untuk bensinnya makanya turbo sih Oh pakai bensol kalau turun disentuh doang jadi ini posisi sekarang masih pakai turbo tapi kemarin gua pas lihat hatihan pakai bensol 1 liter pun irit loh teman-teman bisa lebih dari 10 lap mungkin kalau ditarik langsung angkat nih ring-ring sedap bawahnya bernyawa ini motor tuh adanya di akhirnya teman-temannya eh di aki di baterainya nih di litiumnya itu jadi kalau litiumnya habis ya udah mati total karena dia ini enggak punya pengisian lagi ini baterainya bertahan lama karena dibantu sama power up jadi kayak semacam komponen tambahan untuk apa ya untuk memperhemat ya memperhemat penggunaan dayanya itu sendiri teman-teman parah banget ya gua main sekali ke sentul sentul karting racunnya parah cuy mindset gue tuh langsung wago kayaknya harus bikin motor otres nih parah banget emang gue langsung anjir seru gitu katanya wuuh kaya seru gitu ya pakai webpack gitu kan cornering cornering tapi di sirkuit aduh next lah ya semoga gua bisa apa ya eh turun di sirkuit sentul ya karting aja dah nggak perlu yang besarnya parah parah juga gua lihat masih banyak yang belajar-belajar jadi gue tertarik itu teman-teman tapi di oh gua tuh nggak punya motornya pertama wear pakai juga nggak ada gitu ya wear paksih bisa minjem-minjem ya nah motornya ini nih kalau miliknya dijadiin rotres gua nggak bisa turing nanti nekat lewat jalur utama ini gua kucing-kucingan ini mah patroli cuci ya hijau-hijau yes dapat lampu hijau cakep tapi tetap harus ada dibalik mobil kalau nggak ada sepi patrolinya ada satu cuma lagi sirhat sepertinya ya gua jadi inget waktu apa ya sebelum si Jamel jadi mode rotres gitu loh sebelumnya kan gue pernah bawa ini motor ke Tegal gitu ya buat turing lewat selatan pula jauh banget dan sekarang turun ke sirkuit gitu guys dan gua ngerasa juga beda jauh gitu performa mesinnya kalau untuk ke Tegal ya turing-turing gitu ya yang dipentingkan durabilitas ya durabilitas tapi untuk rotres ya durabilitas juga ada tapi lebih diutamakan kecepatan jadi ini motor udah nggak bisa dibawa ke Tegal nih ya gue salah lagi emang sih gue nyata mau nyelip-nyelip gitu mau sembunyi dari polisi tapi tapi kayaknya salah jalur apa gimana gue nih ya hilang depan lampu hijau lagi guys kita dipermudah ini kita dipermudah jalan eh oke di kanan kosong enggak ada pak polisi oke sejauh ini aman nice nah pas emang dibikin pendek-pendek banget guys karena sentul karting itu jalan lurusnya itu cuma berapa ya di bawah 200 wuuhuuu gaco liar sekali ya pribadi oke selamat menikmati nomor gigi lima ternyata oke teman-teman udah sampai ketujuan udah ketemu sama Milya dan Amel jadi videonya sampai sini dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga untuk teman-teman yang baru mampir oke sekali lagi terima kasih semuanya God bless you all bye-bye selamat menikmati selamat menikmati